Intro Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan buku Kotbah di atas bukit Kita membaca bersama-sama dari buku yang satu ini Sebuah buku yang sangat inspiratif yang memberikan keterangan Lebih detail lagi mengenai perkataan dan kotbah Yesus saat dia berada di atas bukit Kita telah masuk ke halaman 99 Dalam judul Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muramu kamu seperti orang munafik Ini terdapat juga di dalam Matthew 6 ayat 16 Mari kita baca Puasa yang diperintahkan firman Tuhan Ialah puasa yang melebihi segedar bentuk atau rupa Puasa bukan hanya sekedar tidak makan Atau mengenakan pakaian karung Atau menaburkan debu di atas kepala Orang berpuasa yang sungguh-sungguh Menyesali dosanya Dan tidak akan pernah memamerkan puasanya Tujuan puasa yang dianjurkan Tuhan harus tetap kita pelihara Tetapi bukanlah untuk menyakiti tubuh karena dosa jiwa Tetapi untuk membantu kita dalam merasakan tabiat dosa Yang sangat memilukan Dan dalam merendahkan hati di hadapan Tuhan Dan menerima kasih karunianya yang mengampuni Perintahnya kepada Israel ialah Koyakanlah hatimu Dan jangan pakaianmu Barbaliklah kepada Tuhan Dari Yoel 2 ayat 13 Nah Puasa yang dikendaki oleh Tuhan Sangat berbeda dengan yang telah diterapkan oleh kebanyakan orang-orang Israel Pada zaman itu Dimana bangsa Israel disaat mereka berdua aja Mereka harus dilihat orang Mereka berpuasa aja mukanya harus muram Lalu supaya kelihatan kalau mereka berpuasa Namun Tuhan mengatakan Tujuan dari berpuasa Bukanlah untuk menyakiti tubuh Dengan menahan lapar Itu bukanlah tujuan dari puasa Tetapi tujuan dari berpuasa Adalah untuk menahan diri Menahan hawa nafsu Dan meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita Tidak akan berguna bagi kita Melakukan penebusan dosa Atau menyanjung diri kita Bahwa oleh pekerjaan kita sendiri Akan pantas untuk membeli suatu warisan Di antara orang-orang kudus Ketika pertanyaan ditujukan kepada Kristus Apakah yang harus kami perbuat Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikendaki Tuhan Dia menjawab Inilah pekerjaan yang dikendaki Tuhan Yaitu hendaklah kamu percaya Kepada dia yang telah diutus oleh Tuhan Di dalam Yohanes 6 ayat 28 dan 29 Pertobatan ialah berbalik Dari jiwa kepada Kristus Dan apabila kita menerima Kristus Agar melalui dia Iman kita dapat menghidupkan kehidupannya Di dalam kehidupan kita Dan pekerjaan-pekerjaan baik Akan nyata Karena itu Orang banyak mulai bertanya kepada Yesus Lalu apa yang harus kami lakukan Di saat kami akan berpuasa Mari kita baca selanjutnya Yesus mengatakan Tetapi apabila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu Dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat oleh orang Bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapamu Yang ada di tempat tersembunyi Dalam Matius 6 ayat 17 dan 18 Apa saja yang dilakukan Untuk kemuliaan Tuhan Haruslah dilakukan dengan kegembiraan Bukan dengan kesusahan dan kemurungan Tidak ada kemurungan Dalam agama Yesus Jika orang-orang Kristen Memberikan kesan Dengan sikap yang menyedihkan Karena mereka telah kecewa Di dalam Tuhan mereka Mereka telah salah Menggambarkan tabiatnya Dan menaruh sanggahan Kedalam mulut dari musuh-musuhnya Walaupun dengan kata-kata mereka Mereka dapat menyatakan Tuhan sebagai Bapak mereka Namun dalam kemurungan Dan kesusahan mereka Mereka menunjukkan kepada dunia Bahwa mereka tidak punya Ibu dan Bapak Kristus menginginkan kita Membuat pelayanannya Kelihatan menarik Seperti yang sebenarnya Biarlah penyangkalan diri Dan kesusahan hati Yang tersembunyi Dinyatakan kepada Juru Selamat yang penuh Belas kasihan itu Biarlah beban Ditinggalkan di bawah salib itu Dan dengan bersuka cita Dalam kasih Dia yang pertama Mengasihimu Teruskanlah perjalanan Dalam kehidupan kita Manusia bisa saja Tidak pernah tahu Pekerjaan yang sedang berlangsung Secara diam-diam Di antara satu jiwa Dengan Tuhan Tetapi hasil Pekerjaan roh Di dalam hati Akan nyata Kepada semua orang Karena dia Yang melihat Yang tersembunyi Akan membalasnya Kepadamu Jadi pemirsa di rumah Dalam pelajaran Dan pembacaan kita pada kali ini Kita kembali diingatkan Bagaimana kita diajak Bukan hanya Dalam hal berpuasa Dalam hal berpuasa Kita diajak Bukan untuk menunjukkan Murungnya Muka kita Aduh kelihatannya Lesu Lemes Aduh kelihatan dari mukanya Di saat kita berpuasa Kita harus menunjukkan Kebahagiaan Dan sukacita Dan bukan hanya Di saat kita berpuasa Dalam berbagai tugas Tentang jawab Dalam kehidupan kita Jangan pernah tunjukkan Wajah murung Wajah kesal Wajah Sepertinya Terpaksa Untuk melakukan sesuatu Karena Tuhan berkata Tuhan akan membalaskan Apa yang tersembunyi Jadi dalam kehidupan kita Saat ini Kita diajak Bukan hanya Untuk Menunjukkan Kepada orang lain Apa yang kita lakukan Tapi biarlah Yang kita lakukan Untuk orang lain Kita lakukan secara tersembunyi Tanpa perlu diketahui Oleh orang lain Begitu juga dalam hal berpuasa Hendaklah Di saat kita berpuasa Kita tidak seperti Orang munafik Dan tujuan dari berpuasa kita Bukan hanya Untuk menahan lapar Tapi juga untuk menahan Hawa nafsu kita Untuk menahan Agar diri kita Tidak lagi melakukan dosa Tentu Semua ini bisa kita lakukan Dengan kuasa Dan pertolongan dari Tuhan Di saat kita Menahan lapar Menahan hawa nafsu kita Kita belajar Untuk Menahan Keinginan kita Untuk melakukan sesuatu Yang tidak baik Itulah tujuan yang sebenarnya Dari berpuasa Hari ini Maukah Anda Melakukan dengan Sukacita Setiap hal yang Anda lakukan Jika Anda memiliki beban Di dalam hidup Yesus mengatakan Taruhlah setiap beban itu Di bawah Kaki Kayu salib Sehingga Di saat kita keluar Dari Doa kita Di saat kita keluar Dan selesai dari Ibadah kita Kita tidak akan Membawa lagi beban itu Di dalam hari-hari Kehidupan kita Tapi kita akan menjalani hidup kita Dengan iman Dengan percaya Bahwa Kristus Menolong kita Di dalam hari-hari Kehidupan kita Pemirsa di rumah Mari kita hidup pada hari ini Sesuai dengan firman Yang Tuhan tuliskan Karena itu akan menolong kita Dalam kehidupan kita Sampai ketemu lagi Pemirsa Dan Maranatha Tuhan memberkati Sampai ketemu